TNI Angkatan Darat memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik bangsa untuk bergabung dalam dinas ketentaraan melalui rekrutmen calon Taruna Akademi Militer tahun 2022 dengan persyaratan sebagai berikut. Persyaratan Umum Persyaratan Umum yang harus dipenuhi antara lain. 1. Warga Negara Indonesia 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 4. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 1 Agustus 2022 5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia dilengkapi pada saat calon mengikuti pemeriksaan psikologi 6. Sehat Jasmani dan Rohani 7. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Persyaratan Lain 1. Laki-laki, bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI 2. Beri jasa minimal SMA atau MA dengan ketentuan nilai UAN sebagai berikut Lulusan SMA, MA Tahun 2018 Program IPA dan IPS dengan nilai Ujian Nasional Rata-Rata Minimal 46,00 Lulusan SMA, MA Tahun 2019 Program IPA dengan nilai Ujian Nasional Rata-Rata Minimal 47,50 dan IPS dengan nilai Ujian Nasional Rata-Rata Minimal 42,00 Lulusan SMA, MA Tahun 2020 Program IPA nilai Rata-Rata Raport Semester 1-6 terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia, dan Fisika minimal 70 dan tidak ada nilai di bawah 60 Program IPS nilai Rata-Rata Raport Semester 1-6 terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, Sosiologi dan Ekonomi minimal 75 dan tidak ada nilai di bawah 60 Lulusan SMA atau MA Tahun 2021 Program IPA dan IPS nilai Rata-Rata Raport Dati Kelas 10-12 terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia, dan Fisika minimal 75 dan tidak ada nilai di bawah 65 Lulusan SMA, MA Tahun 2022 Program IPA dan IPS nilai Rata-Rata Minimal UAN akan ditentukan kemudian 3. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku 4. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 1 tahun setelah selesai pendidikan pertama 5. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun 6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia 7. Harus mengikuti pemeriksaan pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, leadpers, psikologi, dan akademik Persyaratan tambahan 1. Harus ada surat persetujuan orang tua wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun 2. Tidak berlaku nilai remedial dan bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan kemendikbud harus mendapat pengesahan dari kemendikbud atau disdik kota atau kabupaten 3. Tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat 4. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN, baik langsung maupun tidak langsung Apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari digma atau pendidikan pertama jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama 7. Memiliki kartu BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Aktif Jadwal Seleksi Daftar online, tanggal 1 Januari sampai 16 Mei 2022 Daftar ulang dan validasi, tanggal 17 sampai 27 Mei 2022 Pengecekan awal, tanggal 30 Mei sampai 10 Juni 2022 Parade dan pengumuman, tanggal 14 Juni 2022 Pemeriksaan atau pengujian tingkat panda atau panitia daerah, tanggal 20 sampai 27 Juni 2022 Pengumuman panda, tanggal 29 Juni 2022 Calon tiba di PANPUS, tanggal 7 Juli 2022 Pengarahan aspers, tanggal 8 Juli 2022 Pemeriksaan atau pengujian tingkat pusat, tanggal 11 sampai 18 Juli 2022 Pengumuman, tanggal 28 Juli 2022 Pembukaan pendidikan, tanggal 1 Agustus 2022 Materi Seleksi Pengecekan awal Pada tahapan pengecekan awal ini, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan atau pengujian 1. Administrasi 2. Kesehatan 1 3. Jasmani Meliputi, lari 12 menit, pull up, renang 50 meter dan, pemeriksaan postur tubuh 4. Parade, dalam rangka menentukan calon untuk mengikuti pemeriksaan atau tes psikologi Seleksi tingkat panda atau panitia daerah Pada tahap seleksi tingkat panda atau panitia daerah ini, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan atau pengujian 1. Administrasi 2. Kesehatan 2 3. Pemeriksaan atau pengujian jasmani yang meliputi garjas A, garjas B, renang dan postur 4. Leapers atau penelitian personil 5. Psikologi 6. Sidang panda atau panitia daerah Seleksi tingkat pusat atau panpus Pada tahapan seleksi tingkat panpus atau panitia pusat ini, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan Pemeriksaan atau pengujian 1. Administrasi 2. Kesehatan 3 3. Just money 4. Leapers 5. Psikologi 2 atau psikologi lapangan 6. Akademik 7. Sidang panpus Tata cara pendaftaran Untuk tata cara pendaftaran, pertama-tama calon mendaftar secara online rekrutmen calon Taruna Akademi Militer melalui website resmi rekrutmen TNI AD Bagi kalian yang belum tahu cara daftar online, silahkan datang ke agendrem atau agendam setempat untuk mendapatkan penjelasan dari panitia seleksi tentang bagaimana cara mendaftar secara online atau cek link video cara daftar online TNI AD di deskripsi video ini. Setelah selesai mendaftar secara online, print out atau cetak formulir pendaftaran online tersebut dan lengkapi persyaratan yang diminta. Sesuai tanggal yang ditentukan, silahkan datang ke agendrem atau agendam setempat untuk melaksanakan pendaftaran ulang atau validasi dengan membawa print out formulir pendaftaran online dan persyaratan yang diminta. Datang di luar tanggal yang ditentukan, pendaftaran dianggap tidak sah. Pada saat pendaftaran dan selama seleksi tidak dipungut biaya apapun. Untuk lokasi pendaftaran dan informasi lainnya, silahkan kunjungi website resmi rekrutmen TNI AD atau bisa datang langsung ke agendrem atau agendam setempat. Demikian video informasi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan upload video terbaru kami dan bagikan video ini untuk berbagi informasi kepada rekan dan sahabat. Terima kasih, semoga sukses. Salam Army Channel Indonesia Terima kasih, semoga sukses.